Narkobat jenis sabu, ganja, serta obat-obatan terlarang. Kepala Kejaksaan Negeri Lebak, Maya Sari, mengatakan pemusnahan barang bukti ini dilakukan karena telah memiliki ketetapan hukum atau inkrah. Menurutnya, saat ini yang paling banyak dan cukup meresahkan adalah tingginya kasus narkotika di kalangan masyarakat. Untuk itu, dirinya mengimbau agar tidak untuk mencoba narkotika jenis apapun atau bahkan menjadi pengedar narkoba. Nah, akuntabilitas kita berupa pemusnahan barang bukti dari perkara-perkara yang sudah berkubatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan atau sudah inkrah. Ada 35 perkaranya, tapi yang dominan perkara itu adalah narkoba dan penuh-nuh kesehatan, kaitan dengan obat-obat terlarang. Proses pemusnahan barang bukti tersebut sesuai keputusan majlis hakim, yakni disita untuk dimusnahkan, serta untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan barang bukti dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Dano Soekarna, jurnalis Banten TV dari Lebak, memberitakan.